Seorang bocah 8 tahun menjadi korban dan peruntungan temannya sendiri di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Korban dipaksa untuk meminum air seni serta kakinya disiram bensin hingga dibakar. Bocah 8 tahun berinisial AYE ini masih terbaring di rumahnya di wilayah Datuk Bender, Tanjung Balai, Sumatera Utara setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Sebelumnya AYE menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh teman bermain di lingkungan tempat tinggalnya. Korban yang merupakan anak pendiam disuruh meminum air seni oleh pelaku yang masih berusia 10 tahun. Tidak hanya itu, pelaku juga menyiram bensin ke kaki korban dan menyelutnya dengan api. Akibat perundungan ini, korban mengalami luka bakar dari paha hingga batisnya. Ibu korban telah melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Polres Tanjung Balai dengan menggawa saksi serta bukti. Kondisinya seperti inilah, belum terlalu sehat kali. Jadi kebetulan anak saya ini pun agak pendiam, agak susah ngomong. Jadi dia susah lah mau bilangkan siapa, siapa gitu. Tapi yang jelasnya sudah ada saksi dan buktinya. Sementara itu, Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai datang langsung menjengok korban yang masih dirawat di rumah. Meski pelaku diketahui merupakan anak di bawah umur, namun Kapolres menegaskan akan tetap menindak lanjuti kasus perundungan ini. Langsung melihat kondisi luka bakar pada kaki korban hingga 4 persen. Laporan polisi sudah kita terima kemarin sore. Jadi ini langsung kita jemput bola. Ibu dari yang bersangkutan pun juga sudah kita mintain keterangan tadi malam. Terus kita pagi ini, saya merupakan jemuklah jalan dengan melihat kondisi realnya korban ini bagaimana. Ya meskipun memang terduga pelaku ini masih anak-anak, nanti kita juga perhatikan dan atensi masalah ini untuk kita proses sesuai dengan kebunian perlaku. Belum diketahui motif dari pelaku tega melakukan tindak perundungan kepada korban. Pihak keluarga hanya berharap ada keadilan dalam kasus yang menimpa anaknya. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, I News melaporkan.